Intro Halo para sahabatku Kemarin itu ada ujian S2 di FEMA IPB Pakultas Ekologi Manusia IPB Ada mahasiswi yang bernama Elsa Karla Azizi Dia lulus Ada yang unik dari Elsa ini Dia adalah penyandang disabilitas sensory pendengaran Jadi sangat menarik Saya diberi kesempatan waktu untuk berbincang dengan Elsa dan keluarganya Bagaimana dia bisa mencapai sampai se-level ini, setinggi ini Yuk kita bincang dengan mereka Halo Elsa, apa kabar? Baik ya Baik Pak Asrul Iya Ibu Asrul ya Baik Elsa Apa kabar kemarin? Senang kemarin? Senang Kemarin ujian sudah lulus senang 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 Kemarin Kemana senang Senang ya Sudah lulus Aku lulus itu Bila Alhamdulillah Saya Alhamdulillah Saya senang Bisa Bisa lulus Bisa lulus Senang Alhamdulillah senang saya bisa lulus Oke Kemudian itu predikatnya apa kemarin? Master Masih belum Belum ada Belum ada ya Belum Sangat kemuaskan atau cum laude belum ya? Belum Oke Jadi di Fema ya, Pakupas Ekologi Manusia Dosen pembimbingnya siapa? Dosen pembimbing satunya Prof 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 Sriana Mariyati Dan dosen pembimbing keduanya adalah Prof Rimbawa Oke Oke Baik Sekarang ke Elsa lagi Gimana Gimana Keseharian Elsa menghadapi Kegiatan ini Apa Jalan Senang aja Atau Bagaimana Kepenuh dengan Apa Semangat Usaha Gimana Silahkan cerita Bagaimana Selama ini loh Kuliah S2 Kamu Merasa gimana Susah Enjoy Apa Apa Selama 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 Kuliah Waktu 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 Kuliah 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 online Kuliah online Tapi Tapi Susah Susah Apa Susah Susah Apa Apa Tertutu Apa Nangkep Waktu Dia pakai Pake Alat Ada Ada Sekarang Sudah Ada aplikasi Yang bisa Menerjemahkan suara Ketulisan Tapi di ekor itu kadang-kadang masih suaranya enggak pas, antara yang diucapkan dengan yang tertulis di HP-nya dia enggak persis sama. Jadi selama ini yang mau tidak mau harus dibantu atau didampingi oleh ayahnya atau ibunya atau dia ngerekam. Nerekam nanti supaya bisa saya dengarkan atau ibunya dengarkan terus menjelaskan ke dia maksudnya apa. Jadi sejauh ini kendalanya hanya tulisan dan pengucapan ya sebenarnya pengucapan ya, dengar ya. Tapi kalau menyerap ilmunya sendiri enggak ada masalah. Menyerap ilmu kamu, apa ya nengaran, mencerna ilmu, kamu kesulitan apa enggak, ilmu. Kamu itu loh S2, ngerti, ngerti. Jadi diulang-ulang terus dianu di otak. Kan memang saya ngajari dia jangan menghafal. Kalau menghafal kan cepat hilang. Tapi kalau dibaca terus menerus, insya Allah akan ini sendiri di sini kan begitu. Seperti itu. Selama ini, selama kuliah itu ada, itu di samping hambatan itu ada hal lain yang dibilang menghambat. Bukan menghambat lah, pokoknya. Anyway, perlu inian khusus, perhatian khusus untuk ini selain dari pendengaran itu lah pokoknya. Selama kamu kuliah, kira-kira ada enggak apa yang kamu rasakan kok sulit? Sulit. Apa, ada apa enggak? Kalau enggak ada ya bilang enggak ada. Ada? Ada. Apa? Sulit. Komunikasi. Komunikasi. Komunikasi ya. Tapi yang itu yang dirasakan. Oke. Kalau mata kuliah sih DE. Bisa, semua bisa. Cuma untuk komunikasi seandainya mau tanya ini gimana. Kan kendalanya anak-anak rumah kan dari bahasa. Oke. Itu, enggak bisa membedakan ini oh rasanya enak, ini ngomong kok kurang enak. Kan biasa gitu. Kemudian itu kan selama kuliah ya. Iya. Kalau dulu, sejak kecil ya, apa aja hamba, apa namanya, masalah atau apa-apa dibilang. Pokoknya kejadian-kejadian yang membuat kamu marah misalnya dibully atau apa enggak pernah. Atau bagaimana? Dulu. Dulu waktu kecil. Terasa sakit. Sakit tadi maksudnya. Dibully apa-apa ada. Waktu masih kecil. Masih kecil. Masih kecil. Masih kecil. Sekolah umum pindah. Sekolah sudah SD di Karya Mulia. Pindah ke sekolah umum. Dia enggak ngerti dibully itu apa. Waktu kecil. Perundungan ya. Pasar simpi. SMP itu ada dibully. Baru ingat sekarang bulu waktu SMP pernah dibully. Baru ngerti, oh ini dibully. Itu. Baru ngerti ngak SMP. Ingin pindah waktu SMP. Ingin pindah waktu SMP. Ya kalau saya bisa berjalan ngerti. Jangan-jangan. ada tiga empat kamu yang keluar karena Elsa jauh dari kamu yang bully ininya loh maksudnya jadi jadi Elsa ini dipertahankan meskipun dia ada kondisi seperti itu tapi dia melampaui teman-temannya jadi kepala sekolahnya lebih Elsa gitu ya jadi kepala sekolahnya lebih kalau Elsa nggak kuat yang keluar bukan Elsa gitu yang bully dia yang harus keluar jadi orang tuanya itu dipanggil saya keluarkan kamu kalau kamu masih tetap bully gitu ternyata karena kepala sekolah bilang gitu ya anak itu jadi berhenti dia nggak bully Elsa jadi ama gitu waktu SMP SMP meskipun diberikan uji yang belum begitu ngerti gitu ada itu SMP 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 Sebenarnya SMP SEL Clement SMP 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 Tidak bisa mulia sampai sekarang S2 Kalau pikirannya ke Orang-orang seperti itu Makanya dia harus kuat Kemudian ada hal Selama hidup ya Ada hal yang bikin kamu senang Misalnya teman-teman Kasih Semangat Yang membuat Kamu senang Selama dari kecil sampai Sekarang Sejarah ulang tahun Apa teman Bapak, ibu, ibu Bapak, ibu, ibu Terima kasih S2 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 Sudah mendukung saya Sudah mendukung dia Selama Selama Mendukung Saya Mendukung kamu Sekolah Sampai kuliah Jadi dia itu Terima kasih sama gurunya SD, SM, B, SM, A Sampai Ya dosennya Itu Guru-gurunya semua mendukung Sayang semua dia Sampai sekarang Guru SD-nya aja ngucapin ke dia Dari situ senangnya Oke Oke Apa hobimu Hobi 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 Kesukaan Hobi Hobi Kamu hobi apa dulu Hobi apa Hobi apa Hobi apa Hobi nonton YouTube YouTube nonton film nonton film terus cita-citamu dulu mau jadi apa dulu ya waktu kecil pengennya jadi apa cita-cita mau apa dulu dulu tidak apa kerja di bank banget yang saya bilang dia menunjuk WRI tower itu berarti tidak ingat terus sekarang kalau sekarang gimana masih mau kerja di bank sekarang ikut ayah jadi dosen oke oke sebetulnya secara umum ya secara umum merasa sama dengan yang lain atau merasa lebih tinggi atau merasa lebih rendah dari yang lain gimana selama ini ya sekarang sekarang ini kamu merasa dengan yang lain dengan dengan teman-teman yang katanya normal yang normal itu kamu merasa lebih tinggi atau sama atau merasa lebih rendah lebih lebih rendah harus setara harus setara harus setara dengan anak normal tidak boleh kalah tidak boleh menang sudah setara aja jadi saya bisa ini bisa nyetir driving bisa bisa setir mobil alhamdulillah bisa nyetir oke jadi kemana kemarin kalau kuliah segala ya setir sendiri sudah iya oke kamu dari Surabaya ke Bogor siapa yang bawa mobil oh gitu iya ini tanya omnya dari Surabaya ke Bogor siapa yang setir saya bisa tapi nggak boleh sudah tumpah ke Bogor ke Bali ke kemudian kemana pun ke Cilacap waduh saya aja saya aja nggak bisa kalau dari Surabaya langsung itu kamu ke Magelang ke Magelang Magelang naik apa Bu apa ke Magelang 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 mungkin langit lagi ya Hai pertama kan maksudnya itu harus mundu Masih ini kan orang Pernah kita mau ke Bali, dia yang bawa mobil. Pertama kali itu ke Bali bawa mobil, kan terus mau naik feri, pas ke bagian feri yang pindunya di samping, dan sudah hampir penuh. Jadi dia harus masuk ke feri itu mundur, ngelewati jembatan yang... Alhamdulillah bisa mundur langsung parking. Dia itu sangat ingat itu. Saya sendiri ketakutan sebenarnya. Sebetulnya selain dari masalah, penularan itu masalah yang lain, tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Saya malah guyonnya malah gini, untung temennya tidak ada yang bisa bawa pesawat. Kalau ada temen yang bisa bawa pesawat, mungkin dia minta, minta kursus bawa pesawat.